Argentina! Champions of the World! Musim 2010-2011 tepatnya bulan Februari. Saat itu, Arsenal-nya Arsene Wenger sedang berada di atas awan. Meskipun di awal musim mereka mengalami naik turun, tapi di Gunners bisa sampai ke pertengahan musim dengan lolos ke fase gugur Liga Champions. Di pertengahan musim itu, pertengahan bulan Februari, Arsenal sedang berada di kondisi yang baik. Mereka hanya kalah sekali sejak pertengahan Desember. Di tingkat domestik, mereka sedang berada di peringkat kedua Premier League di bawah Manchester United, juga masih melaju sampai di perempat final FA Cup. Di tingkat Eropa, Arsenal berhasil finis di peringkat kedua fase grup. Mereka duduk di bawah Syah Tardones, yang merupakan juara bertahan Europa League. Dengan begitu, anak asuh Arsene Wenger berhak melaju ke fase gugur. Namun, disinilah Meriam London menghadapi tantangan sebenarnya. Arsenal harus berhadapan dengan Barcelona, dan ini bukan sembarang Barcelona. Tapi, Barcelona eranya Pep Guardiola. Mereka adalah tim terbaik sepanjang masa, dan sedang berada di puncak kejayaan dan kekuatan mereka yang tidak basuk akal. Barcelona juga sudah jadi rintangan yang menghalangi Arsenal melangkah di kancah Eropa. Seperti di tahun 2006 ketika Pulau Grana mengalahkan The Gunners di langkah final Liga Champions, atau menghentikan mereka di perempat final Liga Champions satu tahun sebelumnya dengan agregat 6-3. Di bentrok mereka kali ini, Arsene Wenger harus memastikan anak asuhnya tampil maksimal demi menghindari rasa malu. Cukup aneh memang, ketika Arsenal di waktu itu menjadi tim yang tidak diunggulkan padahal bermain di kandang. Namun, begitulah keadaannya, Barcelona adalah tim yang berbeda. Untuk mengimbangi triolini tengah Barca yang terkenal itu, Arsene Wenger juga memasang tiga pemain gelandang. Alex Song dan Jack Wilshere berdua jadi gelandang bertahan, sedangkan Cesc Fabregas berdiri di depan mereka untuk menambah daya gedor yang dipimpin oleh Robin van Persie. Yang tidak terduga dari pertandingan tersebut adalah bagaimana Jack Wilshere menjadi pusat perhatian. Tapi Wilshere mampu menolak didominasi oleh Xavi Iniesta dan Sergio Busquets. Ia mampu memotong umpan-umpan pendek yang dilakukan lini tengah Barca. Wilshere seolah tanpa lelah berlari dan mengejar bola. Ia jadi kunci Arsenal untuk mematakan skema Tiki Taka yang dijalankan Iniesta dan kawan-kawan. Barca mampu unggul lebih dulu lewat gol dari David Villa di menit ke-26. Namun, kepala Wilshere tidak menunduk. Justru, itu jadi motivasi lebih untuknya. Wilshere beberapa kali berani menyapu bola dan membawanya sampai ke sepertiga lapangan depan. Dengan percaya diri memberikan umpan ke Van Persie untuk melakukan tembakan. Untuk menambah daya serang, Arsene Wenger memainkan André Arsiavin dan menarik keluar Alex Song. Di menit ke-78, Van Persie membuka harapan pendukung Arsenal lewat gol cantiknya ke gawang Victor Valdes. Pertandingan tinggal tujuh menit lagi, Wilshere mengawali skema serangan balik Arsenal. André Arsiavin mampu mengkonversi umpan dari Nasri menjadi gol. Itu jadi gol terakhir di pertandingan tersebut. Di akhir laga, Wilshere dinobatkan sebagai man of the match atas aksinya malam itu. Ia mengantongi Xavi dan Iniesta sehingga tidak bisa berbuat banyak. Setelah pertandingan selesai, Pep Guardiola memuji penampelan Wilshere. Wilshere adalah pemain top. Dia telah jadi kejutan bagi kami. Saya tidak mengenalnya di awal musim, tapi dia adalah pemain yang sangat hebat. Ucap Guardiola. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!